Terima kasih Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Newsline. Kita lanjutkan informasi, jajaran DPD Partai Nasdem Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur menggelar konsolidasi pemenangan untuk Pilkada 2024. Dalam kontestasi lima tahunan tersebut, Partai Nasdem mengusung pasangan Setio Wahono dan juga Nurul Aziza sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Bojonegoro dalam Pilkada kali ini. Konsolidasi pemenangan Pilkada digelar di kantor DPD Partai Nasdem Jalan Basuki Rahmat, Kota Bojonegoro dalam acara ini hadir secara langsung bakal calon bupati Bojonegoro Setio Wahono dan rombongan. Selain itu, konsolidasi juga dihadiri oleh Ketua dan Pengurus DPD serta jajaran DPC dari 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Dalam sambutannya, Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Bojonegoro, Suhadi Mulyono menegaskan bahwa kader Nasdem tegak lus dan siap memenangkan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Setio Wahono serta Nurul Aziza. Tidak hanya itu, selepas konsolidasi ini seluruh kader Partai Nasdem Kabupaten Bojonegoro juga diwajibkan untuk terus menggalang suara di level akar rumput. Sementara pada kesempatan ini juga bakal calon bupati Setio Wahono menyampaikan visi misi dalam pencalonannya dan Wahono juga mengkritisi beberapa kebijakan pemerintahan sebelumnya yang dianggap tidak fokus pada kepentingan rakyat, terutama dalam bidang peningkatan kesejahteraan dan juga pendidikan. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend Sekarang